Pak, ini kira-kira berapa lama lagi ya dibenerinnya ya? Masih bisa dibenerin kan ya? Waduh mbak, kayaknya tidak bisa lagi. Timing bell-nya soalnya putus. Maaf ya mbak. Desa yang saya tuji itu udah deket apa masih jauh dari sini? Lumayan, jauh mbak. Waduh, terus saya nyambungin naik apa dong dari sini pak? Bagaimana kalau kita nunggu angkutan dari pasar yang lewat? Saya temenin mbak deh. Gak apa-apa kan? Terus saya nunggu di sini aja nih pak. Iya, gak apa-apa mbak, di sini mbak. Iya, oke. Makasih pak. Sama-sama nama-sama. Gila banget nih. Gila banget. Pak, balansi sebentar. Permisi. Pak, saya boleh ikut gak pak? Mau kemana mbak? Desa Penglipuran. Oh bisa-bisa mbak, silahkan-silahkan. Tapi nanti mbak turunnya di perbatasan desa aja ya. Jadi boleh nih? Boleh. Turunnya nanti di? Perbatasan desa. Dari situ nyambung ke? Nah, habis itu nanti di situ ada ojek. Mbak silahkan naik ojek. Di situ ada pangkalan ojek nanti ya. Beneran nih pak, saya boleh ya. Silahkan naik. Mas, kok kalau di belakang? Sini gak bisa ikut sini? Waduh. Gak bisa mbak, di depan sudah penuh. Ada coba di belakang aja. Silahkan. Naik kalau mbak mau. Sama kambing di belakang. Nyempil gak bisa ya pak? Waduh gak bisa mbak. Masalahnya begini mbak. Di sini sudah gak ada kendaraan yang lewat. Ada pun untuk paling-paling kendaraan yang pulang dari pasar. Dan itu pun jarang sekali. Kalau mbak mau silahkan naik. Tenang benar ya endingnya ya. Sekarang benar ya. Masa udah tebak-tebak. Pak, bangun pak. Udah sampai tempatnya. Sudah sampai pak. Iya, sudah sampai. Belum tertolong gak pak? Iya, boleh-boleh. Ini sih, nyambungnya naik. Iya, sekarang mbak. Silahkan sambung naik Oce di sini atau Oce. Oh iya. Mari mbak. Iya, makasih banyak ya pak. Sama-sama. 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 Ada yang bisa antrin saya ke desa penglipuran gak? Tidak, lo nyambau gak? Apa ini bau kambing? Nggak nih mbak nih, bau banget nih. Saya bau kambing? Iya, emang sih tadi barengan sama kambing. Tapi emang segitu baunya apa? Iya, mau banget. Aduh, mas. Atau gak siapa kayak gitu yang bisa antrin saya ke desa penglipuran? Pak, eh. Pak Madi. Pak. Ada yang mau saya ucap, pak. Ya, ya. Pak, ibu kambing? Iya, nih. Bau kambing. Katanya mas, mas itu berdosa yang bau kambing, pak. Ibu, ibu bau kambing? Tak tanya. Ibu mau kemana? Mau ke desa penglipuran, pak. Bisa antrin gak ya? Bisa, bisa. Bisa. Iya. Ini tasnya. Jauh ya, pak, kambing dari sini ya? Atau di dekat? Iya. Oke ya, pak. Iya. Nah. Eh. Udah, pak. Ibu, bau dokter yang baru ya, bu? Betul, pak. Saya, pak Madi Wijaya. Kelian desa di sini. Kelian desa itu apa ya, pak? Kelian desa itu sama dengan kepala desa, bu. Tapi kok Pak Madi ngejek? Iya, bu. Untuk mencari uang tambahan. Tapi saya ngejeknya setelah habis jam kantor. Aduh. Kesalus banget ini sama Pak Madi. Itu merupakan contoh pemimpin yang hebat, loh, pak. Mari, bu. Saya bantu. Iya, boleh, pak. Aduh, makasih banyak. Aduh, makasih banyak. Jadi... Bawa apa deh, Pak Adi? Pak, ternyata saya mau segitu bau kambingnya, ya? Iya, bu. Bau kambing, bu. Tapi begini, bu, ya. Nanti bu mandi dulu. Kalau mamanya habis mandi masih bau kambing. Saya harap ibu nanti ke rumah saya, bu. Pak Madi punya obat, ya? Saya akan coba bantu. Mudah-mudahan bau kambingnya, ibu, bisa hilang. Eh, bu. Sampai lupa. Ini, Pak Madi, omkosnya. Makasih banyak, loh, pak. Kok banyak sekali, bu? Selanjutnya. Pak Dokter? Iya. Perkenalkan, saya Yulia. Dokter Yulia. Oh. Bayu. Aduh, maaf. Perkenalkan sama saya Bayu. Mantri sekaligus kepala... Bukes kesemas. Maaf, dok. Saya nggak bisa jumpa dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lepas? Ibu-ibu, Pak 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 Pak. Siapa yang bawa kambing, ya? Tolong dibawa keluar ini. Buk banget. Maaf, dok. Yang bawa kambing itu saya. Wah. Belum tarik buka, do? Katanya sih gitu. Saya juga nggak lupa, setapi... Waduh. Masa datang tuh buka api ini? Bismillahirrahim. Sobuk. Saya tidak kekuat. Sial. Saya tidak. Saya tidak. Saya tidak berada di sana. Saya tidak berada di sana. Saya tidak. Oh plus gue Gimana caranya ini bisa dia Mau kambingnya Nih Bu dokter Bu dokter Masih Ngerasa bau ya Kalau saya sendiri sih Gak pernah ngerasa bau Masih bu Tapi ini baunya beda Membuat saya terpanah Bau ketek Bau dokter Bau pampuan Mas Bayu Saya ini mau minta tolong Kalau bisa Nguanterin saya ke rumahnya Pak Made gak ya Made siapa ya Tukang ojek Maksud saya Pak Made Wijaya Oh Kepala Banjar Ya tapi dia emang tukang ojek juga kan Iya memang Beliau itu Orang bersih Gak mau korupsi Makanya di desa ini Aman dan sejahtera Jadi Gimana Bisa nganterin saya Oh ya Saya nganterin Ayo Tidak apa-apa Tidak apa-apa Pak, pintu rumah bapak selalu terbuka untuk buk dokter. Jadi gini pak, saya kan udah mandi ya, tapi rasanya kok saya masih bau ya? Ya, jalan keluarnya harus mandi lagi. Mandi lagi? Iya, mandi di sungai desa itu. Oh, Pak Mande, sungai itu bukan ada penunggunya. Ya, dengan mandi di sungai itu, bau kami buk dokter akan hilang. Wah, kalau saya sih mendingan bau kambing daripada mandi di sungai itu. Terus, Pak, maksudnya penunggunya itu orang atau makhluk lain ya? Penunggu, makhluk, halus, ya? Serius? Serius? Ya, sudah. Kita ke sana saja, biar buk dokter tahu sendiri. Bapak mau ambil motor dulu ya? Boleh. Makasih ya, Pak. Bapak mau ambil motor dulu ya? Aik, ik, 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 ik. Jangan deket, ya. Ters. Ters. Bapak mau ambil motor dulu ya? Ters. 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 Terima kasih, Bu Dokter. Tempatnya ini? Iya, Bu. Aduh, Pak Mades, saya mendingan memasih bau kambing kayak begini daripada harus nyugur tempat kayak begini, Pak. Tapi, menurut Bapak, sungai ini aman saja, Bu. Aman sih, aman ya, Pak. Tapi, nggak tahu kenapa ngelihat pertama kali, saya dulu ini, Pak. Karena takut penunggunya. Bu Dokter, ini ada cerita. Jadi, orang kesini sembarangan buang air kecil. Tiba-tiba hilang. Siapa, Pak? Bukan hilang, mumpol. Oh, mumpol, ya. Sorry, sorry, Bu. Salam. Sekarang! Sekarang! Sudah selesai! Ya, sudah selesai! Bukan! Segera itu sarjana, insinyur. Jadi dia tuh ingin mengambilkan dirinya dinasti masyarakat kita ini. dia membuat pincir angin untuk membangkit tenaga listrik biar ada listrik di desa kita sehingga tores-tores itu datang walaupun desa kita terpincil dokter ini panjang ya listrik sudah mati selamat menikmati 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 penuh ya malam-malam Aduh, mari kita sergap dia nih Hei, maling Malen, malen, turun kamu Turun, turun Turun, turun Jangan, turun Ayo turun Jatuh, jatuh Ada apa nih? Bu dokter, aduh bu dokter Ada maling, dia mau maling antena itu Aduh diuratu, ini, ini pak mantri Mati pak dokter Mati? Coba-coba, saya periksa Dih, tadi dia masih ada kok Coba aja dibawa ke dalam deh Siapa tau cuma pingsan Ayo Ada apa ini rame-rame? Saya dengar suara kentongan tadi Salah sasaran pak, kalian Yang kira maling Eh pak mantri lagi benderin antena TV Ya sebenarnya salah saya juga sih pak mantri Ngebiarin mas bayu beneran antena rumah saya Tapi masih hidup Dan yang tadi masih normal sih Ini bu dokter Yang punya obat gosok Untuk bangunin orang pingsan Coba dokter Nanti gosokan aja di Ujung hidungnya Terus Jamin pak mantri pasti bangun Yaudah kita coba aja Ya Itu obat tradisional Dibuat oleh masyarakat kita disini Yaudah Kita coba ya Gak bisa Jalan aja Jalan aja Jalan 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 Kok bisa bangun sendiri? Bu dokter Bu dokter lo gak? Itu rame-rame apa? Salah satunya Naik ke bu Iya Jadi Tadak ada yang bisa narkikin Nama sekolah dari dokter Jadi Ternyata masih ada hubungan Bayu sama bu dokter Aduh Pak Made Pak Made tau gak Kenapa bu dokter gak bawa gambung lagi? Iya karena dia sudah Mandi kecemplung Di sungai Nah Terbukti kenapa kata-kata saya? Iya bener sih Pak Made ya Walaupun sebenarnya gak masuk akal Loh Apa yang gak masuk akal di negara kita ini? Orang yang setiap hari berjemaah Mengkorupsi uang negara 6,7 riliun Nah Itu apa bang semuanya itu? Itu apa? Apa? Bu dokter Saya mau pulang dulu Jangan lama-lama saya bisa bilang ini Eh Segara Besok kamu harus menuhi ibu dokter Yulia Bawakan dia sayuran Sebagai ucapan tanah terima kasih kita Tapi kayaknya dia bukan tipe yang saya masak deh bu Wanita yang gak bisa masak Wanita gagal Ya gak gitu juga bu Maksudnya Sayang aja kita udah bawain sayuran Tapi kan gak dimakan Gimana kalau kita undang saja besok dia kemari Untuk makan malam Gini aja bu Gimana kalau besok Aku yang datang ke puskesmas Aku kasih dia pilihan Nanti kalau misalnya dia mau Halo 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 siapa ini? Oh Ini dia Kenapa nih? Mau ini Mau minta dijemput besok Iya saya usahain bisa Enggak iya iya pasti Pasti Nah ngapa-ngapain lagi sama ibu aja lagi santai Kangen Kenapa sih Emangnya gak boleh orang ketawa Mau bicara sama ibu Oh Katanya ibu gak mau ngomong Eh gak maksudnya ibu lagi gak nganap adan Mau istirahat katanya Iya Yaudah ya Yaudah Ibu kan sudah bilang sama kamu Jangan kamu ambil dia sebagai istri kamu Kita kan cuma temen bu Kalau cuma teman Si ibu gak ngelarang Tapi jangan lebih dari itu Dia itu kan wanita kampung sini Maunya kerja di kota Gak bisa masak Kurang hormat sama orang tua Jadi di mata ibu Dia itu tidak punya saran Sebagai istri ideal Ibu tidak setuju Pokoknya ibu gak setuju Tidak setuju Bu Siih kamu ini kemana aja sih Lama banget Supaya aku belum nyampe kayak gini Masih ada kerjaan tadi Kamu keliatan Meriah Gak usah norak kayak Kalau ngejek tadi deh Tapi aku harus ke pus-pus dulu Gak apa-apa ya Kamu sakit Enggak mau ketemu sama dokter Sejak kapan di desa ini ada dokter Baru datang Cowok Cewek Mau ngapain kamu ketemu dia Mau bilang terima kasih aja Emang dia ngapain kamu Kemarin waktu aku disetrum dia nolong aku Tolong gimana Gak apa-apa Iya Gak ada aja sih Siap Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Dokter Yulia ini Dokter tetap disini Di desa kita Beliau akan melayani kita Selama 24 jam penuh Nah seandainya ada Yang membutuhkan bantuan tengah malam pun Akan tetap dibantu Ya kira-kira seperti itu ya Pak Madeh Terusih Pak Madeh Kenapa saya gak praktek nukun pacar Pak Malah disuruh sore hari Ini gak adil Pak Ini pasal baru Yang saya cintakan tadi malam Pak Mandri Wah Pak Madeh Pak Madeh bisa dituduh Ada main sama dokter itu Eh maaf Mas Bayu Tapi itu udah keputusan dari Pak Madeh sendiri Bukan dari saya Sudahlah Pak Mandri Tenang saja Kalau perlu uang tambahan Kan bisa jadi asisten Menurut dokter Ya sudah Pak Madeh Saya boleh kembali bertugas lagi kan Selamat bertugas dokter Kamu beli limon dulu sih Haus kan Belumannya apa Pak Stey? Ambil saja saya segala Biar kesan lebih akar Oh iya Soal sistem hubungan Sudah yang bersantai untuk merasakan Oh itu Itu masih Masih terasa sakit sedikit Di bagian jantung? Iya jantung Jantungnya berdebar-debar Berdebar-debar dokter Bahkan semalam sampai Tidak bisa tidur Oh ya Mas kan ada sepiqsa di dalam Tapi saya bukan nantrian pasien Oh bukan masalah Sepiqsa di dalamnya Masih Langsung berdua Oh gitu Tidak 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 pasti lagi menunggu segera kan segera lagi di ruangannya dokter yulia lagi minta cium dan kemarin segera itu kesuduk dan ditolong sama dokter yulia hah dicium ya dicium iya padahal itu udah saya bilang biar saya ajaib mencium juga iya mas bayu mau cium segera oh bukan itu nafas buatan bukan cuma yang lain berarti dokter itu cium segera nafas buatan juga dong ya sayangnya saya ngeanggap seperti itu ini emang detak jantungnya agak gak normal sih serius dokter padahal saya gak ada riwayat sakit jantung dokter keluarga juga gak nah mungkin karena faktor kestrum kemarin bisa jadi baru tau saya kestrum bisa menyebabkan sakit jantung tapi sorry ya mas bayu pada rendah banget sih seleranya pokoknya saya tetep gak rela kalau sedara itu dikasih nafas buatan sama dokter itu eh kemarin udah kasih ciuman sekarang menganggap bernama dari calon suami orang ini puskesmas jangan teriak-teriak iya mau buat hitungan sama dia kamu cepetan minta maaf om dokter maaf om ter oh segala kamu kok melah belain gini ya sih mentang-mentang kamu dikasih ciuman sama dia iya terus dirabar-rabar siapa yang minta dokter eh dokter mohon maaf dokter ayo saya ngomong sama dia ayo saya tepulah ayo apaan sih mohon maaf dokter ayo saya tepulah kamu saya juga kurang paham sebenarnya kayaknya ada orang salah paham saya mau dikawinin sama dokter Yulia iya kamu harus ikut nasar ibumu mana mungkin pak apanya yang gak mungkin panoha raja bisa kawin dengan pangeran Malaysia tapi yang cerai juga bu kalau nasar ini tidak dilaksanakan desa kita akan kena malapetaka kena bahaya lagian kamu kan gak punya pacar gak punya tunangan apalagi calon istri belum ada kan iya tapi yang ada enggak si dia bakal marah-marah jadi jadi kamu pacaran sama dia sih iya saya sih nganggapnya temen temen dia yang nganggapnya pacar wah ini baru namanya keren apanya yang keren pak Madi begini bu kalau dulu tuh saya setengah mati ngejar-ngejar wanita tapi sekarang wanita itu tergila-gila apanya udah gak keren terus sekarang bagaimana pak Madi begini begini saja nanti malam kita ke rumahnya bu dokter kamu harus ikut saya gak mau bu kan ibu yang penyelansar bu aja ngomong saya ngategga ngomongnya buka saya muter dimana ya taruh saja pada tempatnya masak muka taruh disaku pokoknya nanti malam kamu harus ikut sana bapak pamit dulu kamu jantan dikit jadi laki-laki segala pokoknya nanti malam kamu harus ikut berasa kambing dipaksa kawin meh ya untungnya sih orang-orang disini baik-baik sosoknya juga enak kok tenang gitu ah iya cuman aku kasih tau kamu kalau misalnya dari bandara itu kan agak susah nyari angkot emang gak ada sih jadi kamu harus nyewa mobil lagi kayaknya om swastiastu swastiastu eh nanti aku telepon lagi ya ada tamu soalnya oke baik dadah eh iya om swastiastu waduh 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 kayaknya saya kedatangan tamu spesial nih ibu dokter suka masak gak? ini saya bawakan sayuran ibu terima kasih loh dokter nama saya suka masak oh ternyata ibu dokter suka masak emangnya muka saya keliatannya kayak orang gak suka masak ya ibu ya segari yang bilang sepertinya saya salah memberikan informasi sampunik ibu dokter dulu ketika segaro itu kena serum listrik dan tidak ada tanda-tanda kehidupan nah ibu ini segaro ini mengadakan masak mengadakan kaul mesasangi siapa yang bisa menghidupkan segaro kembali kalau dia laki-laki akan menjadi saudaranya segaro kalau dia perempuan kalau dia perempuan akan menjadi istrinya segaro begitu iya betul iya lucu ya kayak legenda sang kuryang dokter ngerti gak apa itu nasar? iya seperti sesuatu yang harus dilaksanakan jadi jadi ibu dokter mau kan? mau soal apa ya? ini tampaknya ibu dokter masih belum paham gitu apa yang ada? tunggu tunggu ya jadi maksudnya ibu itu nazarnya ditunjukkan kepada saya iya benar bu dokter dokter harus menikah dengan anak saya segaro gak bisa saya gak bisa soalnya saya tuh udah punya tunangan iya sudah kalau begitu kami mohon maaf kami permisi dulu ibu mohon maaf mengganggu tapi bu dokter iya sayurannya disini aja ya iya dimasak ya oke terima kasih sekali lagi hati-hati di jalan maaf mengganggu malapak oh malapak pamit ya iya mulai diangkat ya Allah halo 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 mas bayu siapa nih? eh sorry sorry ini saya iyo dokter yulia iya dok ada apa ya dok? kayaknya nih ya malam ini kan saya gak susah tidur nih mau nemenin gak ya mas bayu maksudnya temenin tidur wah eh tunggu maksud saya tapi bukan temenin tidur temenin ngobrol dokter nunggu aja saya kesana dong halo mas mas ayo siapa dok siya ya aw wuh kemana dia tuh ya aneh-aneh aja dia apa ya terakhir ini koko mantri tidak aneh gitu ya kawin sama segara jangan menangis karena nasar ibunya dan pak mada sendiri yang katanya udah bersaksi iya pak banyak yang bikin saya gak bisa tidur dari tadi jangan mau dok karena saya sendiri sih belum jauh apa-apa tolk aja tapi katanya kalau saya tolak bisa terjadi malapetaka besar di kamu ala itu mimpi orang-orang tua bu sekarang ini jaman reformis masa setan gak bisa reformis bro saya serius bu dokter saya akan memveto keputusan ini dan dokter harus menolak terus kiti ya saya sih jelas bakalan tolak karena saya udah tunangan ya bahkan saya udah nyuruh tunangan saya untuk kemari besok wah aduh enggak dok langsung migrain saya sebenarnya ya saya harus memikirkan nasib saya dulu dok ibaratnya maju kena mundur kena maksudnya ya saya sekarang bujangan status saya ya masih saya pikirkan ya itu saya jadi panik dok ya sekarang saya jadi bujamlah ya kalau untuk sekarang ini saya cuma butuh dukungannya mas bayu mas bayu mau kemana saya mau pulang dok saya lama-lama disini bisa gila dan petah hati ah 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 Eh, dia. Apaan sih? Eh, enggak. Aku sih cuma mau ngasih tahu. Apaan? Eh, Segara mau dinaikahin sama ibunya. Ya, ini gara-gara Nazarnya ibunya. Apa? Segara mau nikah sama dokter Yulia gara-gara Nazar ibunya? Enggak bisa. Ini kuno. Udah gak zaman lagi kita ngikutin Nazar-Nazar yang kayak gituan. Ya, kalau Nazar itu tidak dilakukan. Kampung itu kena musibah. Tapi musibah itu kan Tuhan yang berikan. Ya, tahu. Musibah itu diberikan Tuhan, tapi ulah manusia yang menjadi seperti itu. Pokoknya, rencana ini harus digagalkan. Aku udah bilang sama dokter Yulia. Tapi dokter Yulia udah punya tunang. Ya, aku juga gak sudi. Sekian tahun, aku setia sama Segara. Masa orang lain yang dapetin? Aku ini udah terancam patah hati. Patah hati kenapa? Ya, undangan dokter Yulia mau datang sini. Kamu suka sama dokter itu? Ya, lagi perikat Tuhan. Ya, ya. Menjawab dokter Yulia datang sini. Kamu gak bisa tidur. Banyak kamu kali. Bukan banyak kamu lagi. Banyak rikus. Banyak ular. Ayo. Ayo. Apa gak ada jalan lain gitu, Pak? Bayar denda gitu misalnya? Inilah. Soal Nasar itu tidak ada aturannya soalnya. Gimana kalau kita adakan rapat adat? Bikin peraturan baru? Kalau kita mengadakan rapat adat, kita perlu biaya lagi. Bapak takut nanti ada penggelembungan dalam biaya rapat itu. Masa sampai segitunya, Pak? Sekarang kayak tidak tahu saja. Tetua kampung sekarang sudah meniru gaya-gaya orang DPR di Jakarta sana. Rapat perlu duit. Membahas ini perlu duit. Nah, kalau kampung kita terus perlu duit, bisa kere. Sedangkan kita tidak punya perusahaan sebagai sponsor soal itu. Tapi, sebenarnya dokter Yulia itu sudah punya tunangan. Kita tak bisa untuk pakai seperti itu, Pak. Bagaimana kalau nanti tunangannya dokter Yulia datang, kita ajak berembung. Bila perlu kita cari pengganti dokter Yulia. Ini warah tuh. Ini masalah hati, Pak. Bukan masalah jual beli handphone. Sekarang, sekarang, sekarang. Sekarang, sekarang. Justru ini karena urusan manusia yang masih punya otak, pastilah di jalan keluarnya. Sekarang, kamu tenang saja. Nasar tetap dikelaksanakan. Bagaimana caranya? Kita akan cari jalan keluarnya. Sekarang, menurut kamu, dokter Yulia itu cantik apa tidak? Tidak merhatiin saya. Tapi, kan kamu sudah merasakan bijinya. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Jati. Kemarin kan ibu kadik sudah siap periksa. Iya, dok. Jadi, nanti coba kalian observasi lagi. Dan kalau sudah apa-apa, bisa lapor ke saya langsung, ya. Baik, dokter. Terima kasih, ya. Baik, dokter. Dokter. Oh, iya. Silahkan duduk. Mau periksa? Saya datang bukan untuk periksa, Pak. Maaf, tapi kalau bukan mau periksa, sebaiknya jalan sekarang. Soalnya, ini masih jam kerja saya. Sebenarnya, saya mau jelasin. Walaupun ini dengannya dari ibu saya, saya nggak setuju. Pemirsa, Pak. Pemirsa, Pak Mady. Tadi saya nyariin Pak Mady. Bok dokter kok kesini lagi? Ada yang mau saya obrolkan sama Pak Madi. Saya lagi bingung soalnya, Pak. Oh, ada pasien yang tidak membayar obat. Bukan, bukan masalah itu. Masalah apa? Soal Nazar, Pak. Itulah isu yang sedang hangat-hangat berbicarakan. Segaro pun menginginkan Nazar itu dibatalkan. Tapi Bapak tidak punya kuasa untuk itu. Karena Nazar itu harus dilakukan. Bukan di daerah sini saja. Semua daerah pun begitu. Tapi emangnya menolong orang itu harus pakai efek samping, Pak? Seperti obat saja ya, Bok Dokter, ya? Iya. Kan saya sudah tunangan. Maksud saya kenapa itu belum cukup untuk membatalkan Nazar? Itulah sebabnya saya memanggil Bok Dokter dan tunangan Bok Dokter. Karena dari hasil pertemuan tetua Anda di sini, menyimpulkan bahwa salah satu pihak harus mengalah. Nah, yang harusnya mengalah itu kan yang belum terjadi. Masa harus saya yang mengalah? Bu Dokter, Segaro itu adalah aset yang penting buat desa kita ini. Apa ya? Dia orangnya pintar, insinyur, dan sarjana. Dia itu sudah ditawarkan kerja di Jepang dengan gaji yang sangat besar. Tapi dia tolak. Dia lebih senang mengabdikan dirinya di desa ini. Dia tidak dapat apa-apa kan? Berarti kasihan banget dong yang jadi istrinya, Pak. Loh, kenapa? Dia kan setiap bulan dia mendapat gaji dari Jepang. Dia menciptakan alat yang dipergunakan oleh perusahaan Jepang. Dan hasil ciptaannya itu sudah dipatenkan. Uang itulah yang dipergunakan untuk membuat kincir tenaga listrik. Kalau gitu dia hebat banget dong, Pak. Tapi bukan karena itu saja, Bapak itu membela segar. Dan harus tetap saya yang malah. Tadi Kak sudah bilang, dari beberapa pertemuan pendesa-pendesa adat, untuk mencari solusinya, untuk mencari jalan rumah. Ayo kita duduk dulu. Ya, boleh, Pak. Saya ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh, boleh. Di sini, ada syarat untuk pendatang baru. Nggak boleh tinggal sama cewek. Jadi maksudnya gue harus tidur di tempat lain? Nggak boleh bareng sama Yulia? Ya, begitu. Dimananya, kita tanyakan saja sama Pak Made, selaku Ketua Banjar. Bro, bro, bentar, bro. Ini Bali kan, bro? Harusnya kan Bali lebih bebas dari Jakarta dong. Ya, di sini desa adat, bro. Jadi aturannya ketat. Maaf-maaf nih, buang kentut aja, itu kena hukuman Shansi. Masa sih? Emang? Apaan hukumannya? Membersihkan WC selama seminggu. Babe, jangan ketawa dong. Ini serius loh. Coba bagaimana supaya aku bisa kentut dengan bebas di sini coba. Pakai aja peredam. Mas Bayu, saya akan melawat investasi. Yaudah, saya kembali bekerja lagi ya. Daripada saya tambah kusuh. Permisi. Bro, gue jadi pengen kentut, bro. Permisi. Gue yang gila. Kalau kayak gitu, kamu harus protes. Aku dukung kamu. Bayu juga. Bayu? Apa urusannya sama Bayu? Dia kan suka sama dokter Yulia. Secepat itu? Ah, udahlah gak usah bahas dia. Yang penting nih, sekarang bahas hubungan kita. Bagaimana? Memangnya ada apa dengan hubungan kita? Jadi, selama ini kamu menganggap kita gak ada hubungan apa-apa? Dewaraku, banyak yang harus diluruskan nih. Segaro, aku selama ini nungguin kamu. Aku kerja di kota juga dalam rangka ngumpulin modal buat kita nikah. Jadi, aku orang yang paling marah soal Nazar ini, Segaro. Aku gak rela, kamu tuh nikah sama dokter Yulia. Kamu gak usah khawatir. Aku juga gak senang. Sepertinya kita harus ngomong banyak soal kita nih. Jadi, kamu gak suka sama aku? Mereka gak suka. Semua orang pasti suka sama kamu. Kamu cantik, rambutnya panjang, kurus. Tapi kalau soal suka, belum tentu bisa memiliki. Segaro. Pokoknya kamu harus datalin. Kamu harus datalin Nazar itu. Aku gak mau tahu. Segaro. 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 Hei, bro. Gue Andre. Gue tunang aja dokter Yulia. Nama saya Segaro. Gue udah tahu. Gue udah tahu ceritanya soal lo ke sutur udah ditolongin sama dia. Cuman yang gue lihat kenapa efeknya jadi berkepanjangannya. Saya sudah jelaskan semua keadaannya sama dokter Yulia. Oke. Gini ya. Gue kesini buat mencegah segala kemungkinan yang bisa bikin hubungan gue sama dia jadi rusak. Oke. Jadi kalau lo sekarang rasa nyaman sama keadaan lo sekarang, lo siap-siap aja berhadapan sama gue. Merti? Jangan salah paham dulu, Beli. Enggak, enggak, enggak. Enggak. Gue udah paham semuanya. Jangan pikir saya juga senang dengan keadaan seperti ini, Beli. Belum tentu juga saya senang dengan tunakan Anda. Soal cantik. Soal status. Di desa ini banyak. Cewek, masuk lo. Tambek. Lucu lo. Lihat lo ya. Lo jual, gue beli. Bro. Si... Segarang ngomong apa? Intinya dia bilang kalau dia enggak setuju sama semua ini. Dan dia juga bilang kalau dia enggak suka sama sekali sama Yulia. Wah. Itu bohong, bro. Enggak tau lah. Tapi yang jelas gue makin gedek aja sama yang senior itu. Tadi aja tuh udah hampir gue beri sejurus-jurus tau enggak? Wih. Jangan main kasar. Dia itu juara pencaksila tingkat provinsi. Baru tingkat provinsi aja, Beli. Emangnya... Kamu itu juara pencaksila juga. Siapa bilang? Kali. Ya, gini aja, bro. Gini aja, bro. Gini aja, bro. Gini aja, bro. Di sekarang kita gantung dia aja. Siapa? Dia, dia. Siapa? Nah, dia itu tunangannya segara. Ya, terus? Kita pake aja. Kita korbanin aja. Korbanin? Eh, maksudnya kita manfaatin. Aduh, jangan, bro. Cantik gak? Gini, maksud gue kalau cewek cantik, terus kita korbanin. Sayang, mendingan disayang-sayang. Iya gak? Waduh, bro. Ingat tunangan lo, bro. Lain soal, lain soal. Asal lo tau aja nih ya. Yang namanya laki-laki itu semua butuh penyegaran. Anggep aja supaya hidup libur warna. Ngerti gak, bro? Iya, iya, iya. Oke, oke. Yaudah. Lo kemana? Sana. Oke, yuk. Pelan. Sana, bro. Lama deh. Sabar. Kalau gak cantik, gue balik ya. Dia! Jangan, ya. Bye. Halo. Kenalin, ini turnangannya Yulia. Saya Andre Tauladan. Mantan vokalis band. Wih, kalau gue tahu dari dulu ada cewek singatik kamu di sini. Udah pindah gue ke sini dari dulu dulu. Terang. Emang, cewek Jakarta gak ada yang nanti ya? Jakarta, ceweknya udah pada kisut. Kalian sisanya alot. Oke, bro. Ingat turnangan lo. Sudah duduk aja dulu. Oh, enggak. Dia. Begini dia. Kita harus membatalkan Nazar ibunya Segar. Yap. Ya, aku udah ngomong sama Pak Madi. Aku juga udah ngomong sama Segar. Tapi kayaknya Nazar tuh bakal tetap berjalan. Nah, kita harus lebih cepat lagi. Dan kamu harus membuat rahim. Buset. Enggak. Soalnya, cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa menjerat si Segar. Aku duduk ambil Segar. Dia tuh duduk rapat aja. Pas naik motor. Mana cerita yang bisa amil. Nah, gini aja. Nanti malam, kamu sama Segar, kumpul-kumpul aja. Ya. Kumpul apa nih, bos? Jelasin dong detailnya, detailnya. Nah, gini. Mau kumpul kebo, kambing. Nah, pokoknya kamu harus ngerayu Segari. Supaya dia terlengah sama kamu. Buset. Aku gak mau lah kayak gitu. Mungkin aku cua apaan. Rayu-rayu biasa aja. Emang? Kalau ngerayu bisa hamil gitu. Nah, pokoknya pura-pura hamil. Kita sembarin informasinya. Kalau sudah tersebar, Nah, pasti Segari mendapatkan hukuman saksi dari ada. Nah, Pasti gagal masyar ibunya. Ya gak? Ya. Nah, Bukan sekuatir. Pokoknya, Semua bisa diatur. Enggak. Ya. Ini. Lo! Ingat sama tunangan. Hehehe. Kip. Hmm? Kenapa sih gelisah banget Kenapa Yaudah Kepijatin ya Enggak Enggak usah Sayang Kamu tuh bener-bener gak bisa Kalau ngijap disini Kita harus ke rumah pamadi sekarang Harus ah repot Udah disini aja gak apa-apa ya Tapi ini tuh aturan adat Yuk Terus sekarang kalau sama dek Mau nekapaan Jangan kaki lah mau nekapa lagi Ini deket apa Deket banget kok yuk Ayo Mau ke rumah pak madi Oh ya sudah mari saya antar Enggak usah Enggak perlu Kita berdua aja bisa kok Iya enggak usah Deket kok Saya aja yang tinggal sini Berasa rumah pemandin tuh jauh Beb Katanya deket Deket kok Ya sudah Yaudah yuk Mari saya antar Eh Enggak 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 Enak aja Yaudah gue malu Kamu sama Mama situ aja Sudah yuk Sudah yuk Sudah yuk Sudah yuk Pulang Tunggu saja Dijantar lagi Enggak usah Oh iya Pak Madi Ini Kenalin yang namanya Andre Andre pak Iya Saya sudah siapkan tempat tidurnya Terima kasih Dasar tuh segara Alasannya tadi KTM ngurusin listrik Taunya Malah nganter tuh dokter Iya Kita rubah aja strategi Kita bikin Segara sama Yulia Saling menci Gimana Aduh Kenapa gak pake cara yang lebih gampang sih Apa misalnya Ya Suruh aja tuh si Andre Bawa pergi dokter Yulia Mau sebalik lagi kesini Hehehe Dokter Yulia itu Dapet tugas dari negara Memangnya nenek kamu Bisa pindah kemana aja Tapi kan Andre tuh Calon suaminya dokter Yulia Masa dia rela Ngelepas gitu aja sih Calon istrinya Ya tapi Dia setengah hati sama dokter Yulia Alah Paling itu alasan dia aja Buat ngebut dirinya sendiri kan Ya ini baru perjuangan aja Ya udah pulang yuk Nah kebetulan segera sudah datang Sekarang Tolong antar dokter pulang Iya kita juga udah janjian kok Kalau gitu saya permisi ya Pak Mandi Terima kasih banyak ya Jidur yang ini adotel Iya Semoga Tuhan bersama kita Amin Oke pak Dokter pegangan saja sama saya Saya rela kok jadi pegangannya dokter Gak enak dilihat orang Lebih gak enak lagi Kalau orang melihat dokter jatuh nanti Tapi kan saya sudah tunangan Semua orang juga tahu dokter sudah bertunangan Sama halnya seperti semua orang juga tahu Kalau dokter harus menikah dengan saya Karena nazar itu Iya kan Tapi pak Mandi sih bilang sama saya Kalau dia lagi memikirkan Gimana caranya untuk membatalkan perjanjian itu Oh dengan membuat masal baru Bukan saya sih yang usulin Nanti saya yang usul Saya usul biar dokter tetap bisa menikah dengan tunangan dokter Saya juga gak mau kok kena karma Memisahkan cinta dua manusia Itu sendiri emang mau menikah juga kan sama dia Sama dia? Semua orang juga tahu Dia itu saudara jauh saya Saya udah angkap dia adik Tapi saya juga gak mengerti Kenapa dia nge-fans sama saya Oh itu berarti Bangga ya disukai sama cewek? Ya pastilah bangga Kalau disukai sama wanita Coba bayangkan Kalau disukai sama cowok Itu baru petaka namanya Itu lucu ya Tapi gak lucu sih Dokter mau yang lucu Jadi udah balik Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Masih sudah ke depan, Masih. Iya, ya, ngigi, dokter. Eh, Masih silahkan kuat dulu. Silahkan ke sana. Eh, langsung dong. Masih kalah orang tua. Tau-tau, adek-adek aja deh. Ayo, gape. Yaudah deh, istirahat dulu yuk. Nanti ntar keburu pingsan lagi. Iya. Bujutin gak? Iya, terkasih ya. Nanti tau-tau adek nyikuti lagi kemarin bunyi-bunyi apa gitu. Dasar kamu aja tuh yang nyesel. Parno, enak aja. Eh, aku tuh dulu sering banget lagi kesini, tau gak? Tau ya? Apalagi kalau aku lagi ada masalah kayak gini. Ya, rasanya semua masalah itu ilang seketika kalau aku udah liat pantai. Gitu ya? Jujur, aku juga kayak gitu. Aku sekarang udah gak peduli lagi soal Nazar, soal pernikahan segera sama Yulia, udahlah. Kuduh amat. Tapi, kau masih peduli kan sama dokter Yulia? Emangnya menurut kamu begitu? Ya, kalian kan udah tunangan. Hmm, kalau menurut aku sih ya. Orang dikaja bisa cerai kok. Ya, apalagi kalau baru tunangan. Apa aja kan bisa terjadi kan? Ya, iya sih. Cuman kan dokter Yulia tuh cantik. Gak kayak aku. Kamu juga cantik. Eh? Makasih mas. Iya. Cicino ya. Eh Cicino. Jangan. Jangan. Jangan dok. Jangan. Tapi Andre itu tunangan saya mas Bayu. Ya, tapi. Bu dokter yakin. Kalau Andre itu akan menjadi suami bu dokter. Sekarang kan udah jelas dok. Duh. Ini adegannya di rekayasa atau enggak? Si. 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 Serius kamu kapain. Saya mau melindungi dokter. Saya enggak butuh perlindungan dari Mas Bayu ya. Lagi-lagi itu semuanya tuh sama aja cuma misalnya kesempatan dan kesempatan. Dokter. Dokter. Misi. Permisi. Kata lagi. Kata lagi. Eh, katanya besok jadi mau ngelamar dokter Yulia Woi, itu hanya acara untuk menggagalkan nasar ibuku aja Ya, sebenarnya dokter itu gak jelek-jelek banget sih Ya, lumayan lah Maksud kamu? Ya, sekarang aku berharap nazar itu benar-benar terjadi Nah, kamu jadi nikah sama dokter itu Cepat sekali sikap kamu berupa Ya, kita harus realistis dong dalam menghadapi masalah, ya kan? Sikap kemana? Mau ke sungai, mau ke mangkir Jangan lancar ya Bibi Eh, eh Beb, aku tadi cuma mau main, beneran? Aku tuh gak serius, Beb, aku cuma bercanda sama dia Kalau kita masih pacaran Mungkin aku akan anggap semua itu gak serius Tapi kan kita udah tunangan Apakah itu semuanya tuh belum serius? Eh Oke Oke Gini aja deh Aku bener-bener minta maaf sama kamu ya Kamu mau kan maafin aku Aku janji gak kandungan Terlalu cepat Semuanya disebut Aku nyuruh kamu kesini karena aku butuh dukungan Aku minta perlindungan dari kamu Karena aku yakin banget kalau aku tuh harus ngakuinin dulu sendirian Berb, Yulia gak kayak gitu juga, Shay Bro, 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 bro Tunggu dulu, bro Orang gak suka, bisa dipaksa Tentawan singkuh, bisa bejar-bejar Eh, kembian Eh, kembian Main, masuk, masuk, lu masuk, keluar Wa, bro Biji miskin, cek masakan Hei, baby tolong dipikirin lagi gak mungkin, baby Hari ini kita akan melakukan pertunangan Sekarang dengan dokter Semoga Tuhan Ida sang yang berdewasa Memberikan anugerah Kamu siap untuk menerima lamaranku? Saya beri 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 Gerak-gerak Lu semuanya Sayang-sayang Sekarang 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 Nyut-nyutan sekarang Baby 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 Dokter Semua gara-gara lu jadi kabur turunan gue Gerti gak lu Dokter Dokter Baby Baby don't leave me Semua gara-gara lu Gara-gara lu jadi kabur turunan gue Gara-gara lu Udah Mendingan lu yang enak Lu ada yang enak Mendingan lu Udah apa-apa